Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu kembali dengan Kang Z kali ini saya mau perjalanan menuju ke hutan seperti ini ya teman-teman lokasinya ini adalah situs atau peninggalan Empuji Rebon tapi ini belakangan saja karena tujuan utama kita adalah mau ke makamnya Ki Ageng Cangkring jadi saya mampir ke sini paling nanti cuman wudhu habis itu lanjut jalan kaki ke makamnya Ki Ageng Cangkring ini tempatnya adem banget teman-teman enak banget nah ini adalah kali tempur pertemuan dua sungai ya kemudian jarak 10 meter dari sungai tempuran disini Umbul Cangkring disinilah Umbul Cangkring oke kita udah selesai wudhu kita langsung saja menuju ke makamnya Ki Ageng Cangkring ya teman-teman berhubung ini jalannya agak jauh ya kurang lebih ke dalam hutan ini sekitar sekitar 200an meter ya teman-teman jadi video ini nanti akan saya skip aja sehingga teman-teman tidak kelamaan nungguin ya oke saya jalan lewat mana ini ini jalan kecil lewat sini aja enak kayaknya sekitar 100 meter dari Umbul Cangkring tadi kita nyebrang jembatan wih asik ya disini ada yang lagi menggembala kambing buat teman-teman yang mau kesini ini adalah jembatan kedua kemudian jembatan pertama ini tepat disamping Umbul Cangkring disana tadi masih jauh teman-teman tuh kan bener jalanannya kayak gini pantesan tadi dipesenin motornya taruh sana saya kesini jalan kaki mbak aseng tenggainnya Ki Ageng Cangkring jadi sekalian jalan ya teman-teman sekalian jalan disini saya mau menjelaskan siapa sebenarnya Ki Ageng Cangkring semoga apa yang saya berikan ini nanti bermanfaat buat teman-teman jadi Ki Ageng Cangkring ini adalah salah satu pendamping dari Prabu Brawijaya ya teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman sudah membaca cerita tentang perjalanan Prabu Brawijaya pada saat meninggalkan kerajaan Majapahit beliau disitu melakukan perjalanan menuju ke Gunung Lawu nah kenapa kok salah satu pendampingnya ini makamnya ada di hutan ini jadi gini ceritanya ya teman-teman Prabu Brawijaya di tengah perjalanan menuju ke Gunung Lawu ini kan singgah dulu di Alas Ketonggo untuk Alas Ketonggo ini seperti vlog saya kemarin hutan yang saya masukin bersama Bayu itu adalah Alas Ketonggo kemudian untuk channel-channel lain seperti Sarah Wijayanto kemudian Om Hao juga pernah mengangkat tentang Alas Ketonggo itu adalah tempat singgahnya Prabu Brawijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu kemudian di Alas Ketonggo tersebut Prabu Brawijaya ini melepaskan atau menanggalkan pakaian kerajaannya meninggalkan semua yang berhubungan dengan duniawi ini dan melakukan mandi atau jamasan di tempuran Alas Ketonggo selanjutnya setelah mandi beliau ini insya Allah melakukan ritual Samedi memohon petunjuk sampai akhirnya beliau ini harus melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Lawu jadi karena lokasi hutan ini masih sambung dengan hutan atau Alas Ketonggo Alas Ketonggo itu letaknya sekitar 3 km di sebelah utara sana dan untuk makamnya Kiagang Cangkring berada di sini ini ceritanya lumayan panjang dan mungkin apa yang saya sampaikan ini belum pernah tertulis di buku sejarah ya teman-teman jadi ceritanya pada saat itu Prabu Brawijaya ini punya dua pendamping pada saat perjalanan yang pertama ini sudah meninggal di daerah Gunung Kerapyak kalau tidak salah insya Allah masuk Mojokerto itu namanya adalah Kiagang Serigati nah kemudian lanjut perjalanan sampai ke Alas Ketonggo ini salah satu pendampingnya yaitu Panjadanganipun Kiagang Cangkring yang setelah singgah di Alas Ketonggo Kiagang Cangkring ini meninggal dan makamnya berada di hutan ini oke karena kita sudah sampai makamnya sudah berada di depan kita ini penjelasannya saya lanjutkan nanti ya karena saya mau siarah dulu mau berdoa dulu Assalamualaikum Assalamualaikum sepi teman-teman disini gak ada orang kalau jalan ini ini adalah masuk menuju ke daerah hutan sebelah selatan disana kan ada lahannya para petani Alhamdulillah Assalamualaikum ini adalah makamnya Kiagang Cangkring ya teman-teman ini Assalamualaikum ini adalah makam tunggal yang berada di tengah hutan disini yang terletak di sebelah timurnya desa Patalan dan nama Kiagang Cangkring ini menjadi nama daerah disini hampir semua warga desa sekitar sini sudah tahu tempat yaitu Alas Cangkring ini diambil disebut dari nama beliau oke teman-teman saya skip dulu karena saya mau siarah dulu berdoa ya Alhamdulillah ya teman-teman hari ini kita masih diberi kesempatan diberikan nikmat berubah kesehatan sehingga kita dapat silaturrohim atau siarah ke makamnya yaitu Panjenganipun Kiagang Cangkring jadi sekali lagi disini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman mungkin sekiranya teman-teman yang ingin nguri-nguri budaya Jawa tidak mau atau tidak ingin melupakan sejarah Jawa khususnya sejarah tentang perjalanan Prabu Brawijaya pada saat perjalanan menuju ke Gunung Lawu sebaiknya teman-teman juga tidak melupakan yaitu keberadaan dari orang-orang yang pernah mendampingi atau menemani Prabu Brawijaya selama perjalanan dan salah satunya adalah ini ya teman-teman Kiagang Cangkring seperti yang saya jelaskan pada saat saya perjalanan menuju ke sini tadi jadi saat itu Prabu Brawijaya ini punya beberapa pendamping dan salah satunya yaitu Kiagang Serigati ya tadi saya sempat menyebutkan Kiagang Serigati ya yang makamnya ini berada di Gunung Kerapia Insya Allah berada di daerah Mojokerto di sana di timur sana kemudian untuk pendamping yang satunya yaitu beliau yaitu Kiagang Cangkring nah kemudian untuk Kiagang Serigati sendiri nama beliau ini Insya Allah digunakan digunakan untuk menamai sebuah tempat yaitu Palerman Serigati Alas Ketonggo jadi pada saat Prabu Brawijaya berikut rombongan ini perjalanan dan singgah di Alas Ketonggo sana Alhamdulillah nama Kiagang Serigati ini digunakan untuk menamai tempat itu selain lokasinya berada di tengah hutan belantara ya teman-teman ini hutan tidak ada orang sama sekali selain tempatnya yang tersembunyi ini ada sedikit cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya tepat berada di samping makam ini ada pohon yang condong ke arah timur ya teman-teman pohon ini adalah pohon jati untuk usianya mungkin memang sudah benar-benar tua karena akarnya sendiri sudah kelihatan kayak gini ya jadi saya agak mundur biar teman-teman bisa melihat ini ya teman-teman pohon yang ditempelin ini ini condong ke arah timur timur ini dulu condongnya ke arah makam maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu menaungi makamnya Kiagang Cangkring hanya saja saat itu Kiagang Cangkring ini menolak karena apa? karena Kiagang Cangkring ini sudah ada dua pendamping yaitu dua pohon yang ada di sebelah utara dan seratan ini dua pohon tepat berada di samping makam sehingga akhirnya pohon ini berbalik arah condong ke arah timur kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita semuanya yang jelas kita tidak boleh angku tidak boleh merasa sombong dan tidak boleh merasa mampu ya teman-teman karena biar bagaimanapun rasa sombong itu tetap kurang baik nah disini saya perjelas lagi ini kenapa pohon ini kemudian pindah condong ke timur setelah pohon ini merasa bisa menaungi makamnya Kiagang Cangkring namun Kiagang Cangkring menolak yang dapat dilakukan pohon ini ini hanyalah menghadap ke timur lihat orang-orang yang baru datang yang ingin ke makam ini boleh dibilang seandainya ini adalah sebuah kompleks ini berada di pos depan menyambut orang-orang yang datang mungkin boleh dibilang kalau sekarang sebuah PT itu mungkin satpam ya teman-teman dan untuk makamnya sendiri ini sudah dijaga langsung dua pohon jati yang cukup kekar berada di kanan-kiri ini sebenarnya disini juga tidak ada tempat lain lagi yaitu Petilasanya Jokotarup dan Dewi Nawangulan ini berada di sekitar 4 km disini sebelah timur sini Insya Allah nanti kalau berkenan nanti ya saya kesana juga akan mengulas disana oke saya rasa terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini burung melajar termasuk oke